hai 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 belajarnya bareng apalan bareng usai WC bareng dan dorong kursi roda bareng pokoknya apa-apa bareng tuh kita kan jarang makan yo jadi enak dan makannya itu kan bareng-bareng ke teman-teman gitu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dian di Taiwan saya sedang berkutat di dapur lagi ya teman-teman nah ini untuk teman-teman yang bertanya kemarin isi dari rempah-rempah yang tak beli itu apa aja tak bukain ya nah ini ada kurma kurma Cina disini bilangnya Hongcao terus kemudian ini adalah yang merah-merah ini adalah biji goji beri biji goji beri terus kemudian ini dari akar-akaran saya kurang tahu akar apa nanti tak tanyain sama Simbah ya teman-teman ini terus kemudian ini dalamnya apa ya saya kurang tahu soalnya ini nanti dimasukkan sekantong-kantongnya gitu teman-teman udah ini aja ya cuma itu aja sama ini ini kayu apa ya saya juga kurang paham nanti saya tanyakan tiga jenis ini saya tanyakan Simbah yang saya tahu cuma ini Hongcao sama biji goji beri udah ini aja saya mau masak sup ayam teman-teman kalau dimasukin semua nanti ini terlalu kebanyakan jadi saya hanya menggunakan beberapa saja ya teman-teman disini saya Hongcaonya ini ini kurmanya cuma menggunakan lima saja terus ini ini apa ya kemarin tuh majikan sudah ngasih tahu tapi aku lupa ini juga enggak mau terlalu banyak segini saja sudah cukup Hai kalau terlalu banyak itu kekentelen teman-teman apa ya Hai Tainong gitu loh kalau bahasa sininya sebelum tak bikin sup ayamnya ini mau tak rebus sebentar ya teman-teman buat menghilangkan kotoran yang ada di dalam dagingnya ini masih belum mencair sih membeku Aduh panas Hai ngerebusnya nggak perlu sampai matang ya teman-teman cukup sampai kotorannya terangkat seperti ini terus kemudian diangkat dan dicuci nah ini sudah tak cuci bersih untuk bumbunya saya kasih sedikit garam Hai sedikit saja ya kalau kebanyakan nanti asin kemudian air di sini airnya cuman pakai dua setengah gelas kemudian masukkan rempah-rempahnya ini rempah-rempahnya sudah tak cuci bersih seperti ini aja teman-teman dan kemudian dimasukkan ke dalam panci steam atau Tienguk selamat menikmati 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 ketengah selamat menikmati 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 selamat menikmati